Saya bereksperimen dengan YouTube Short dengan target penonton luar negeri. Hasilnya 1,7 juta view. Mau tau triknya gimana? Halo semua, jumpa lagi dengan Budi Putra Channel. Channel tutorial untuk pemula. Beberapa waktu lalu, kepikiran bagaimana sih cara bikin YouTube Short tapi dengan target penonton luar negeri gitu. Saya pengen selain dari Indonesia, juga ada penonton dari luar lah. Nah terus saya mikir, kira-kira kontennya apa ya? Apa yang bikin audiens atau penonton dari luar juga tertarik? Apakah konten terkait dengan Amerika Serikat? Eropa atau Asia? Terkait dengan Asia aja deh. Sesuatu yang mungkin agak lebih gampang nyarinya atau mikirinnya karena dekat dengan kita kan. Terus karena ini YouTube Short yang mau saya bikin untuk channel saya satu lagi, nama channelnya tukang IT. Jadi ide yang saya pikirkan adalah konten hiburan, entertainment mungkin musik atau film yang terkait dengan Asia. Nah terus sambil lihat-lihat di YouTube, riset-riset, akhirnya saya sampai kepada ide untuk bikin yang terkait dengan K-pop. Sebetulnya gak terlalu banyak riset-riset lah. Cenderung sebenarnya saya milih topik ini lebih karena kebetulan aja gitu. Namanya juga eksperimen kan, gak serius-serius amat sebenarnya. Jadi saya nonton video ada salah satu penyanyi K-pop terkenal namanya Ayu, ya, I, U, ya, Li, Ji, Yun, ya. Ini sangat populer di kalangan penggemar K-pop. Yang kedatangan tamu di acaranya grup ITZY namanya. Nah yang menarik adalah kenapa saya tertarik dengan konten ini. Karena selama ini Ayu ini kan dia penyanyi yang bagus ya. Tapi dia sebenarnya tidak terlalu terkenal dengan dance-nya gitu. Nah di acara ini, dia didaulat oleh tamunya yang grup ITZY ini untuk dance cover, dance-nya ITZY gitu. Jadi diajarin dulu sama ITZY dan Ayu coba dance itu. Seru aja gitu, menghibur. Jangan lupa, karena salah satu jenis konten yang akan ditonton orang itu kalau menghibur, kalau menginspirasi, atau kalau mengedukasi. Akhirnya saya putuskan untuk menggunakan ITZY ini dan Ayu ini untuk bikin shot. Ya namanya juga eksperimen. Udah saya edit seadanya aja sebentar ya. Namanya juga coba-coba kan ya. Terus saya upload. Karena target kita luar negeri, jadi settingannya agak beda lah. Nah ini yang penting ya. Judulnya langsung saya kasih huruf bahasa Korea. Ya, disini saya bikin ITZY, Feature, Ayu, Not Sai. Ini lagu, judul lagu yang mereka dance bareng itu. Dan ini adalah nama ITZY dan Ayu. Tapi dari beberapa konten yang terkait dengan video ini, menggunakan aksara huruf Korea ini untuk judul. Udah saya copy-paste aja. Terus di bawahnya, saya juga copy-paste dari deskripsi video Korea lainnya. Yang ini. Dan Lee Ji-Yoon. Ini adalah nama asli Ayu. Nah ini bahasa Koreanya. Ini saya ambil dari Wikipedia. Terus hashtag Ayu Easy Kepok. Terus setting yang berikutnya. Ini yang biasa. Nah yang penting itu nih. Language and Caption Certification. Bahasanya pilih Korea. Pilih disini. Karena memang walaupun dalam video itu dia nggak ngomong. Tapi kan kita cuma ngasih tau algoritma YouTube ini adalah tentang video Korea. Terus judul dan deskripsi Korea. Kan disini kan judulnya sama deskripsi kan bahasa Korea kan ya. Jadi kita bikin itu. Jangan lupa settingan ini digunakan. Terus yang lain ya sama biasa. Kategori people and blocks. Sebenarnya ini boleh pilih entertainment juga boleh. Sebenarnya kategori yang ada di settingan deskripsi ini nggak terlalu ngaruh. Udah saya upload. Terus bagaimana hasilnya? Nah ini dia nih. Setelah beberapa bulan ya. View untuk shot ini 1,7 juta view. Lumayan. Terus ketambahan subscriber sekitar 560. Nah sebetulnya video ini begitu di upload ke YouTube shot. Nggak langsung trafficnya nggak langsung naik. Ya. Setelah beberapa hari. Kalau saya nggak salah sih setelah sebulan atau dua bulan gitu. Naik gitu. Panjang videonya cuma 0,14 detik. Rata-rata yang nonton 109 persen. Artinya ada yang nonton berulang-ulang. Ini menunjukkan bahwa Dengan settingan Korea tadi Orang lebih banyak nyangkut gitu. Coba kita lihat. Reach-nya gimana? Bagaimana sih cara orang menemukan video ini gitu? Nah ini kan sumber trafficnya 92 persen dari feed ya. Habis itu YouTube search. Playlist ya. Hashtag. Terus ternyata banyak yang nge-share ini di WhatsApp. Navar, Fiber, Discord. Ini beberapa messaging apps yang ada di luar. Nah ini konten-konten Korea yang luar yang menyarankan shot ini. Lihat. Rata-rata memang dari Korea. Ya kan? Ini Jepang nih. Terus Korea. Artinya apa? Settingan, judul, dan deskripsi dalam aksara Korea tadi lumayan ngaruh. Kata pencari yang menemukan konten ini Lebih banyak EZ, Blackpink, BTS, ASY, BB, Vigens. Ya. Yang saya menontonnya 7, amper 80 persen perempuan. Ya lah. Ini sudah K-pop soalnya. Ya kan? Usia. Ya, generasi millennial nih. Ya. Nah. Dari berasal geografi Indonesia yang paling tinggi. 23 persen Indonesia. Sesisanya dari luar. Korea Selatan, India, Jepang, Thailand. Jadi tidak ada yang mustahil kan? Karena intinya ini nih. Kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak pernah mencoba. Nah saya waktu bikin eksperimen nih. Gak ada ekspektasi apa-apa. Cuma kaget aja. Bulan kedua gitu. Tiba-tiba naik. Dan akhirnya jutaan gitu view-nya. Ya. YouTube short itu sebenarnya sangat strategis. Sangat bermanfaat untuk mengembangkan channel kita. Karena YouTube short itu juga menyumbang subscriber yang luar biasa banyak. Total view-nya juga dihitung menjadi kinerja channel kita. Yuk dicoba. Bikin YouTube short dengan target penontonan negeri. Bidangnya terserah yang sesuai dengan channel kita masing-masing. Mau olahraga, politik, hiburan. Aneh tapi nyata. Ilmu pengetahuan coba aja. Sampai jumpa lagi. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.